Intro Jadi saya simpulkan Tuhan ya Kesimpulan kita gulung Jadi Menurut saya di Laannes Ibn Malik Orang beriman punya 5 hari raya Pertama Apabila dalam kehidupan seharianya Bebas dari segala dosa Dan salah Kedua apabila nanti Matinya nanti dalam keadaan iman Husnul Khotimah Dan bebas daripada bankruptcy Yang ketiga apabila nanti Berjalan di atas titian Bagaikan kilat Yang keempat apabila Masuk surga tanpa hisab Dan Kemuncah hari raya Apabila bertemu dengan wajib Allah yang Sebenar Dan untuk mendapatkan ini Ada hadis Rasulullah S.A.W Yang disamai Saya dina Umar Ibn Khotob Dimana arti Ilih Bukram begini Sesiapa yang Mendawamkan Atau melanggengkan Mengistikamakan Salat tahajud Dua rakaat saja Allah akan beri Sembilan Keistimewaan Lima di dunia Empat di akhirat Pertama Daripada Rasulullah S.A.W Yang Salat tahajud Dua rakaat saja Allah beri Sembilan Keistimewaan Lima di dunia Apa lima di dunia ini Pertama Orang tahajud Tidak akan terkena Musibah yang besar Musibah besar Bukan hilangnya Pangkat Hilangnya Kedudukan Hilangnya Harta benda Hilangnya Keluarga Itu kecil Tuan-tuan Tapi Bencana besar Ada hilangnya Iman Insya Allah Alih tajud Tidak akan hilang Iman Yang kedua Wajahnya Selalu berseri-seri Terutama Tandai Allah Menghadapi Masalah Menghadapi Problema Masalah Kehidupan Diri Kelibatan Keluarga Masyarakat And so on Dia relax Enjoy Dan santai Tidak Gupu Gapah Relax Itu orang Tahajud Yang ketiga Wajahnya Selalu berseri-seri Wajahnya Selalu berseri-seri Itu tadi Yang dua ya Yang dua Wajahnya Selalu berseri-seri Yang ketiga Disukai oleh Orang ramai Kalau Tuan menjadi Pemimpin Di satu Jabatan Atau di mana-mana Insya Allah Akan disayangi Oleh pengikutnya Bukan karena takut Tapi karena hormat Pengaruh Tahajud Akan Dibawa Kepada kehidupan Yang keempat Tidak suka Bicara yang kosong Tidak suka Berbual-bual kosong Dan yang kelima Mudah Menyerap Mudah Exhob Dengan ajaran Islam Ajaran agama Yang bersangkut Dengan masalah Ukrawiya Masalah agama Dia mudah Menerima Mudah Exhob Ini Tuan sekalian Taniah Macam Tuan Karena setengah Setengah orang itu Tuan sekalian Jangankan datang Ke pengajian Baru diumumkan Saja Tuan dan Tuan Jangan lupa Besok ada pengajian Langsung migrin Tuan-tuan Langsung lumpuh Kakinya Tak boleh diumumkan Besok adalah Ada rumah terbuka Nyerundul Tuan-tuan Hati-hati ini Orang tahajud Tidak menjadi munafik Oke Dah Itu lima Di dunia Empat di akhirat Begitu masuk Kubur Dibas dari Soalan munkarnakir Masya Allah Alhamdulillah Munkarnakir Bukan tidak datang Datang Tapi bukanlah Menyoal Justru menanyakan Pada peruntukannya Allah berikan pada kita Ada sesuai atau belum Ditinggalkan Kedudukan kita Tempat masjid Luas Luas Dan berekon Selama 24 jam Ada makanan Lima kali Sehari semalam Ada breakfast Ada lunch Ada high tea Ada dinner Ada supper Dan semuanya Non-kolesterol Halalan Toiba Luar biasa Ada pintu khas Ditujukan ke surga Yang Tuan-tuan-tuan Tengok Sampai hari kiamat nanti Ini orang ahli tahajud Yang ketiga Nanti di Padang Masar Akan menerima cadatan Chip Akan menerima chip Tempatnya handset kita itu Dengan tangan kanan Kalau terima dengan tangan kanan Harapan masuk surga cerah Kalau terima dengan tangan kiri Harapan masuk neraka juga cerah Jadi tergantung bagaimana Tuan lakukan di dunia ini Dan ini Kemuncaknya Tuan-tuan Ini yang kedua-kedua Yang ketiga Berjalan di atas titian bagaikan kilat Dan kemuncaknya Apabila bertemu dengan wajib Allah yang sebenar Mirip dengan konsep hari raya tadi Jadi mari kita usahakan Berusaha sungguh-sungguh Untuk kiamelaya Itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.